Nara pidana dari lembaga pemasyarakatan kelas 2B Luhuk Panggai, Sulawesi Tengah pada Kamis 24 Februari membersihkan salah satu rumah ibadah yang ada di wilayah tersebut. Kepala Lapas Luhuk Yugo Indrawi Caksi mengatakan kegiatan yang dilakukan belasan napi tersebut merupakan program pembinaan yang dilakukan oleh lapas dengan nama Kajuma Berlian atau Kamis Jumat Pagi Bersih Lingkungan. Menurut Yugo, selain rumah ibadah seperti Masjid, Kereja, dan Pura, program ini akan menyasar sejumlah fasilitas umum yang ada di Luhuk Kabupaten Panggai. Napi yang mengikuti program pembinaan ini adalah napi yang telah menjalani setengah masa hukumannya. Di Luhuk yang mana setiap kami dan Jumat Pagi kami melaksanakan bersih-bersih lingkungan yang bermanfaat untuk masyarakat di Lapas Luhuk. Dalam hal kegiatan ini kami melakukannya bersama warga pembinaan pemasarakatan Lapas Luhuk dan ada beberapa petugas yang ikut mengawal dan mengawasi kegiatan tersebut. Semoga bermanfaat untuk membersihkan rumah-rumah ibadah yang ada di Luhuk Banggai, fasilitas-fasilitas sosial yang ada di Luhuk Banggai. Semoga bermanfaat untuk masyarakat Luhuk Banggai. Terima kasih. Luhuk ini dapat memberikan kesadaran kepada napi tentang kebersihan lingkungan, serta dapat menghilangkan stigma masyarakat terhadap lembaga pemasyarakatan. Dari Banggai, Sulawesi Tengah, Ranggamu Sabar, Kantor Berita Antara, Mewartakan.